Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro Berjumpa lagi bersama channel saya Linsang Negil Dan kembali lagi Di pembahasan kita kali ini Atau di pertemuan kita kali ini Kita akan membahas masalah umpan mas bro Seputar umpan Jitu Untuk ikan lele Baik itu harian maupun galak tama mas bro Dan Umpan kali ini Itu kita berbahan dasar Sosis ya mas bro ya Kita pake sosis ya Ada 5 biji sosisnya Dan disini kita bikinkan tutorial Bagaimana cara pembuatan Untuk umpan dari Sosis ini ya untuk ikan lele Oke mas bro disini kita Langsung saja gak usah banyak Terlalu berbahasa basi Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk kawan-kawan semuanya atau mas bro semua Yang sudah buklik video ini Dan jangan lupa untuk tidak di skip Dan jika suka silahkan di like Comment dan share nya mas bro Dan subscribe nya juga jangan lupa ya Oke mas bro kita langsung saja Oke mas bro disini kita langsung saja ya Yang pertama kita gunakan bahannya ini Bawang putih ya Kita pake bawang putih Kita iris-iris juga mas bro Biar lebih mudah untuk menghaluskannya Ini kita pake satu siung aja ya Lalu bahan kedua Ini kita pake bawang merahnya Ini entah kenapa Ini entah kenapa Lele sangat doyan sama Bawang putih Karena aroma dari bawang putih itu Memang Menggiurkan Kita juga Sangat doyan Sedangkan bawang merahnya kita pake dua siung ya Ini untuk campurannya Dari sosis tadi Kepas dulu mas bro Dan yang ketiga Kita pake terasi ya Terasi udang mas bro Ini satu bungkus Agar lebih mudah ini kita haluskan mas bro Baunya Harusnya mas bro Kita aja ngiler Oke Lanjut Ke selanjutnya Ini Kita pake sosis ya Kita buka dulu sosisnya Ini sosisnya ya Sosis Ayam ya Kalau saya lebih suka menggunakan sosis ayam Nah ini mas bro Rasa ayam Tapi kalau gak ada Bisa dipake Sosis sapi Saya suka sosis ayam itu Karena Teksturnya sedikit lebih keras Daripada Sosis sapi Dan Ayam sendiri Sudah Banyak Terbukti Dipake Untuk racikan Ikan lele itu Ikan lele sangat Suka mas bro Jadi kita pake Sosis ayam Kita pake Kita pake Empat biji ya Ini Kita potong-potong dulu Biar lebih mudah untuk Menghaluskannya Oke Kita haluskan dulu mas bro Sosisnya Ini semakin Halus Sosisnya Itu akan semakin Bagus mas bro Hasilnya Dan usahakan Semuanya tercampur mas bro Dengan bawang dan Terasinya Tadi Kita haluskan dulu ya Nah ini dia mas bro Terakhir Kita tambah Panili ya Ini Pake Panili Saya pake Satu Bungkus Mas bro Panilinya Lalu Susu Cap Enak ini mas bro Ini Penggunaan susu Sedikit aja ya Jangan terlalu Banyak Oke Kita pake Seperempat Bungkus Kita Aduk lagi mas bro Sampai Merata ya Dan benar-benar Kalis Atau Lembut Semuanya Tercampur Dengan rata Dan semakin Halus Ini akan semakin Bagus Mas bro Tempan ini Oke Terakhir Disini kita Pake kuku bima Kenapa Saya selalu Menggunakan Kuku bima Mas bro Karena Entah Kenapa Kuku bima ini Termasuknya Gacor Mas bro Ikan sangat Suka Sama kuku bima Dan Ini salah satu Untuk umpan Atau Tambahan Racikan Tambahan Yang sangat Gacor Ini sisa kemarin Mas bro Penggunaan kuku bimanya Kalau untuk bahan sosis Tidak banyak Mas bro Kita hanya Menggunakan Ini Kalau diperkirakan Mungkin Sekitar Seperempat Bungkus lah Mungkin Ini sisa Pembuatan Umpan Kemarin Ini pengganti Ascent ya Sebagai aroma Wanginya Kalau untuk aroma Amis Dari sosis itu sendiri Sudah Amis Mas bro Jadi kita tinggal Menambah Kuku bima Sikit aja Hanya sebagai Untuk Aroma Wanginya Agar ikan Makin Tergiur Sedangkan Untuk aroma Amis Dari sosis Dan terasi Itu sendiri Sudah Sangat Amis Dan ini Umpan Ini Sangat Gacor Ya Sangat Ampuh Bisa Dibuktikan Dan Silahkan Dicoba Mas bro Insya Allah Umpan ini Tidak akan Mengecewakan Dan Umpan ini Sangat cocok Dipakai Saat Malam Hari Ya Mas bro Ya Hesusnya Untuk Malam Siang Siang juga Boleh Dipakai Tapi Sebaiknya Digunakan Saat Malam Hari Nah Ini dia Mas bro Karena dia Terlalu Lembek Kita Tambah Sebagai Pengeras Disini Menggunakan Tepung Tepung Terigu Ya Kita Pakai Satu Sendok Itu Takarannya Disesuaikan Saja Mas bro Agar Kekentalannya Atau Kekerasannya Disesuaikan Selera Saja Kalau Saya Satu Sendok Biasanya Mas bro Menggunakan Empat Sosis Itu Ini Di Aduk Dulu Sampai Merata Ya Kalau Kurang Keras Tinggal Ditambahin Dan Kalau Terlalu Keras Tinggal Ditambah Susunya Mas bro Seperti itulah Kira-kira Kita Tunjukkan Hasil Jadinya Ini kita Aduk dulu Sampai Merata Dan Sampai Betul-betul Lembut Ini hampir Menyerupai Dengan Burnok Bubur Daging Ayam Yang Dilembutkan Itu Hampir Sama Ini Spesialis Untuk Harian Bisa Mas Bro Kita Ngejar Totalan Jar Door Pes Gunakan Empan Ini Sangat Ampuh Mas Bro Seperti itulah Kira-kira Nah Ini dia Mas Bro Sudah Jadi Selanjutnya Ini kita Bungkus Bungkus Seperti biasa Kalau Mancing Empan Itu Selalu Dibungkus Atau Dibungkus Dalam Wadah Ini Kita Bungkus Dalam Plastik Oke Kita Bungkus Dulu Mas Bro Oke Mas Bro Ini Kita Kumpulin Dulu Nanti Kita Bungkus Kalau Nggak Mau Lengket Ini Bisa Oh Iya Mas Bro Ada Yang Ketinggalan Ini Bisa Dikasih Essen Juga Essen Yang Bagus Untuk Kumpan Ini Itu Essen Daging Atau Essen Belut Jangan Banyak Banyak Ngasihnya Mas Bro Sekitar 3-5 Tetes Aja Ngasihnya Mas Bro Dan Essen Kalau Ada Essen Tenggiri Juga Bisa Digunakan Mas Bro Pro Semen stories Tenggiri Set As Tenggir Tenggiri Tenggiri Ya Tenggiri dan untuk sosisnya mas bro semua bisa menggunakan segala macam sosis baik itu sosis ayam maupun sosis daging yang mana aja boleh mas bro nah ini dia mas bro lanjut kita bungkus ya biar lebih mudah dalam penggunaan umpannya nah seperti ini mas bro jadinya ini khusus harian ya ini makin dia makin lembut makin bagus mas bro makin halus oke dan untuk kekerasannya tergantung kita ini umpan siap dipakai oke mas bro sampai ketemu di episode selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat dan bagi mas bro semua yang ingin mencoba silahkan dicoba dan jangan lupa untuk supportnya mas bro like comment subscribe and sharenya mas bro mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati